assalamualaikum teman-teman halo teman-teman apa kabar anda semuanya jembal kembali dengan salim dati electronic solution sebelumnya bagi anda yang baru bergabung baru menemukan channel ini dan merasakan channel ini bermanfaat bantu perkembangan channel ini dengan cara like dan subscribe terima kasih di video kali ini saya kembali akan mengulas tentang tips atau rangkaian elektronik yang tentunya banyak digunakan dimana-mana temen-temen ya misalkan di dalam raket nyamuk ini teman-teman ya ini untuk sistem charger nya ini dicolok langsung ke listrik teman-teman ya nih cek ini di sini dalamnya ada batu baterai teman-teman ya Nah batu baterai itu tentunya membutuhkan charger nya saya sering tertanam di dalam raket nyamuk ini sendiri teman-teman ya selain itu juga di dalam lampu seperti ini teman-teman lampu LED juga sistemnya mirip teman-teman ya lantas rangkaian seperti apa teman-teman ya yang digunakan untuk charging tanpa menggunakan trafo teman-teman ya tanpa menggunakan trafo komponen apa saja yang ditutupkan baiklah langsung saja untuk komponen yang digunakan kalian siapkan kapasitor dengan nilai tertulis 394 teman-teman ya 394 ini 390 nanoparan kalian bisa beli di toko elektronik atau lebih banyak lagi kalian bisa ambil dari bekas mesin TV ya teman-teman kemudian untuk bahan atau komponen yang kedua adalah resistor teman-teman resistor ini yang pada warnanya merah-merah dan kuning teman-teman atau yang nilainya 220 bilohom teman-teman ya ini besarnya segini 2 watt teman-teman ya kalian bisa beli di toko elektronik dengan harga yang murah atau bisa kalian bisa ambil dari bekas mesin TV kemudian untuk komponen yang ketiga adalah yoga kakinya empat seperti ini teman-teman atau yoga simbatan bridge yang ada suakanya yang positif teman-teman ya biasanya ada tulisannya disini positif negatif yang tengah yang AC teman-teman ya ini juga kalian bisa beli di toko elektronik atau kalian sabi dari mesin TV bekas cukup tiga komponen saja teman-teman simpel banget dan nanti saya akan mencobanya dengan untuk mengirimkan lampu ini teman-teman ya karena nanti alat yang akan kita bikin ini tegangannya bisa menyesuaikan dengan tegangan teban teman-teman ya jadi tebannya itu membutuhkan tegangan berapa volt ini nanti rangkaian ini akan menyesuaikan teman-teman ya seperti itu langsung saja berdapat cara merangkainya teman-teman ya yang pertama yang pertama kalian kalian solderkan resistor 220k ini ke pin AC ya teman-teman pin AC dari GIODA atau pin nomor 2 dari GIODA kemudian kalian juga paralelkan kapasitor 390nano ke resistornya teman-teman jadi kalian pasang secara paralel ya nah seperti ini teman-teman ya nah dengan rangkaian yang seperti ini ini juga menjadi sebuah rangkaian teman-teman ya menambil persen tinggal kita sambungkan perkabelannya untuk perkabelannya ini saya pakai jack AC untuk line kita sambungkan ke ujung dari kapasitor dan resistor untuk yang N kita sambungkan ke pin AC dari GIODA yang satu lagi nah seperti ini teman-teman nah ini sudah menjadi sebuah rangkaian teman-teman ya sudah bisa di tes benar ini cuma ini belum ada bebannya teman-teman ya kita akan beri beban teman-teman dengan lampu ini teman-teman ini lampu ini sudah saya beri yang merah positif yang putih negatif teman-teman ya jadi kalian sambungkan bebannya langsung ke keluaran dari GIODA teman-teman ya plus dan minus seperti ini ya ini karena ini pakai lampu saya sambungkan lampu untuk lampu yang kabel merah kita sambungkan ke positif untuk kabel lampu yang putih kita sambungkan ke negatif kita akan tes teman-teman apakah alat yang kita buat atau rangkaian yang kita buat ini berhasil terbitat akan saya colokan nah menyala teman-teman ya lampunya menyala jadi seperti ini teman-teman ya rangkaian ini menyesuaikan juga beban teman-teman ya bebannya butuh berapa pol gitu menyesuaikan perotomatis tapi kalian jangan pegang teman-teman ya jangan pegang rangkaian ini karena ini drum seperti itu begitu juga dengan yang misal saya beri channel tadi di dalam raket nyamuk atau senter kepala juga banyak yang menggunakan rangkaian seperti ini teman-teman jadi kebutuhan batu baterainya berapa volt ini menyesuaikan sendiri teman-teman ya Nah untuk rangkaian ini sendiri teman-teman kalau dalam posisi seperti ini tanpa beban ini kalau diukur ini tegangannya akan tinggi teman-teman yang saya ukur akan saya jepit saja biar stabil seperti ini nah disini terukur 199 volt DC teman-teman sangat tinggi ya tapi ketika diberi beban lampu ini ini sudah ada bukannya lampu teman-teman disini terukur 30 volt DC teman-teman ya tapi menyesuaikan dengan kebanyak-kebanyak dan berarti tegangan yang dibutuhkan untuk menyalakan lampu ini adalah sebesar W volt DC dan saya gambarkan rangkaiannya teman-teman ini AC tegangan listrik 220 volt ini masuk ke resistor 220 Kilo Ohm kemudian diparail dengan kapasitor 390 nanofarad kemudian ini masuk ke dewan lampu teman-teman ya kemudian ini yang nnya yang 280 volt ya ini langsung ke lampu seperti ini teman-teman rangkanya ya cukup simpel dan untuk beban lampu ini bisa juga equivalent atau dikati dengan batu kastri teman-teman batu kastri ya misal gerakan nyamuk standar kepala ya dan lain-lain teman-teman Oke kemudian dengan video saya kali ini malu saya ingatkan jika kalian suka dengan video ini jangan butuhkan like dan subscribe selamat menikmati